Pemirsa banjir mengakibatkan meluapnya air sungai Citarum dan merendam ribuan rumah warga di tiga kecamatan Baleendah, Dayekolot, dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Dan kini warga korban banjir tersebut terpaksa harus kembali menempati beberapa posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Ratusan warga di tiga kecamatan Baleendah, Dayekolot, dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung terpaksa harus kembali menempati posko pengungsian yang disediakan pemerintah. Banjir di tiga kecamatan tersebut kini semakin meluas. Di posko pengungsian gedung Inkanas kecamatan Baleendah, kini setiranya ada 74 kepala keluarga dengan jumlah 242 jiwa terpaksa harus menempati posko pengungsian ini. Para pengungsi yang didominasi warga dari Keluran Andir ini hampir dua pekan lamanya menempati posko pengungsian meski sebelumnya sempat kembali ke tempat tinggalnya saat banjir surut. Menurut salah seorang warga Sumiyati, dirinya mengaku sudah bosan menempati posko pengungsian ini. Dirinya juga mengatakan kini kondisi banjir di tempat tinggalnya semakin parah dan ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Ini banjir sendiri di rumah ibu, ketinggiannya berapa meter tuh? Udah 2 meter. Udah 2 meter ya? Ini kan malam gede lagi. Ini warga udah mulai banyak ke sini juga berarti ibu? Udah banyak? Udah pulang, aku pulang, aku pulang. Gede lagi ya? Jadi balik lagi ke sini? Oh ada yang kejepak juga di dalam ya? Warga berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Bandung bisa menyelesaikan permasalahan banjir di Bandung Selatan ini. Selain itu warga juga berharap bisa mendapatkan sejumlah bantuan bahan pokok makanan bagi warga yang bertandi posko pengungsian. Reji Tiaprasaja, Bandung TV